Malam yang sunyi ini, aku berpikir, apakah hati dia sedang sunyi juga? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi mengapa ketika aku tanya, seakan hatinya tak sunyi? Mungkin itulah mengapa wanita sulit sekali ditebak sisi hatinya. Suatu hari, aku pulang dari keramaian. Tiba-tiba, penjual gorengan bertanya, Dek, mengapa aku pulang sendiri? Di jaman yang serba pasangan ini, masih saja ada yang pulang sendirian. Aku pun hendak menjawab. Tak apa-apa aku sendiri, yang terpenting hati kita menyatu. Mendadak bapak itu menjawab. Jangan risokan itu, Dek. Lupakanlah dia yang telah menjadi bunga di tidurmu. Masih banyak bunga-bunga yang lain yang bisa hingga di tidurmu. Terima kasih, Pak, ucapku. Seakan, aku pulang membawa beberapa tetes hujan. Namun, bentuknya bukan di atas langit. Tetapi, berada di kedua kelopak mataku. Aku berteriak. Hei, air rindu. Janganlah kau menjadi hujan di sini. Aku tak mau air rindu ini mengingatkanku kepada hal-hal yang sedih. Tapi, mengapa ketika aku lihat gambarnya, seolah aku ingin menyampaikan beberapa bagi kalimat. Sebutlah namanya Surti. Kalau mungu hitam sudah di atas kepala, Jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup kencangnya, Jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar di hatiku, Jangan larangku tetap setia dan dihendup padaku. Untuk tu menurutku, Jakun. Terima kasih. Sampai jumpa.